Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semua para penonton youtube Dimanapun berada Para kawan-kawan mekanik, para subscriber Kembali lagi dengan saya Simokok Channel Di video kali ini saya akan buat tutorial Tentang cara setel angin sepeda motor Di motor karbukator Ini saya gunakan di motor lawas Motor Supra Supra Fit ya Oke bagaimana setelah setel angin Banyak teman saya yang Gimana caranya setel angin ini Buat para yang oprak-oprak motor ya Tak atik Para yang mau suka setting sendiri Simak terus video saya sampai selesai Dan bagaimana ngecek kondisi karbukator Masih layak pakai Atau masih bisa disetting Nanti insya Allah saya jelaskan Sehingga bisa saya Oke silahkan simak semuanya Sampai tentas Jangan lupa like, komen, subscribe videonya Sebelum menyalakan Misalnya dalam kondisi dingin Kita wajib menyalakan dulu motornya Selama 2-5 menit Sudah kondisi stabil panasnya Baru kita setting karbukator Tapi kalau sudah panas Kita setting langsung tidak apa-apa Atau didiamkan sebentar dulu Dalam jangan kondisi terlalu panas ya Setting karbuk Oke Ini sudah setting Nyalakan Sudah mulai naga Ya panas lah Oke begini saya setting karbuk Kita nyalain motornya ya Ini motor ada suara Ya kalau kena saya halus Denung itu kadang di suara audio Kamera Agak ngeret Ngeretik ya Jadi kalau Di 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 Oke Kita kalau Menghiting angin Kita Usahakan Gas agak dibusarin Antara Kan kalau setelan Garan gas itu Biasanya di 1000 RPM Kalau bebek Kalau motor Seperti itu Di antara 1300 sampai 1500 Kita taking Kurang lebih Nampai 1300 Tapi sebelumnya Kita cek kondisi Dulu karbuk Dalam Ketinggalan 1000 Kurang lebih Mati kan Kurang Gede Ini kalau Ngeretan Sandai Lampu Ini Kedipan Lampu Ini Kurang Gede Lampu Depan Jangan Terlalu Kenceng Jangan Terlalu Pelan Kita Setting Angin Dulu Sampai Mentok Melihat Kondisi Karbulatur Kelihatan Yang Min Itu Ya Bisa Setting Yang Ketiga Arah Kanan Sampai Motok Apakah Iramannya Melambat Atau Melau Kencang Tidak Ini Melambat Apakah Apakah Mentok Pas Mati Ada Suara Jadi Pas Mentok Pas Mati Kita Dengar Ada Suara Kayak Di Daerah Magnet Kita Bawah Bahas Itu Cuma Disini Tutorial Car Setel Angin Aja Membahas Yang Crack Tadi Itu Beda Lagi Tutorial Itu Biasanya Di Daerah Ferrol Otomatis Magnet Lalu Ada Terjadi Crack Oke Ini Disel Ke Kanan Mesin Melambat Pas Kita Matuk Ke Kanan Mesin Mati Disini Perpaduan Menurut Saya Bahan Bakar Amat Udara Itu Pas Saat Menutup Tidak Ada Kebocoran Angin Tapi Kalau Misalkan Seperempat Lagi Atau Setengah Lagi Mesin Sudah Mati Belum Kita Metokin Angin Angin Kepas Mutup Mesin Sudah Mati Itu Kalau Terisah Itu Keborosan Kenapa Saya Bilang Keborosan Jadi Bahan Bardakar Dari Pilojet Terlalu Banyak Daripada Angin Jadi Tidak Ada Kesimbangan Angin Saat Menutup Angin Mulai Mengecil Bahan Bakar Masih Terlalu Banyak Dari Angin Yang Keluar Udara Yang Keluar Sehingga Terjadi Mati Bahasa Kerennya Belak Bak Tapi Ada Ada Kita Petok Kesebelah Kanan Itu Angin Suara Mesin Meraung Meningkat Lebih tinggi Itu Biasanya Kalau Kita Setelangin Ke Kiri Dia Melambat Langsung Ke Kiri Semakin Keras Suara Mesin Semakin Teriak Dia Semakin Melambat Tapi Koke Kanan Dia Semakin Teriak Itu Teori Saya Ini Karbu Adalah Kondisinya Ke Banyakan Angin Itu Biasanya Bahasa Keren Saya Itu Ada Angin Menyelinap Maling Entah Dari Mana Entah Dari Skep Masuk Entah Dari Intek Masuk Entah Dari Setelan Angin Itu Ada Kebocoran Dari Sini Itu Intinya Kebanyakan Udara Jadi Teorinya Begini Udara Udara Dengan Sedikit Teorinya Sedikit Menutup Tidak Udara Teorinya Kenapa Mesin Malah Teriak Motor Malah Menyala Berarti Ada Udara Yang Menaikan Keluang Pilot Jet Buat Membakar Buat Menjadi Kabut Masuk Kedalam Mesin Sehingga Mesin Tetap Hidup Coba Gimana Paham Jadi Saat Angin Kita Tutup Otomatis Kan Angin Tidak Ada Tidak Ada Yang Masuk Ke Ruang Mangkok Karbulator Tapi Kenapa Tetap Hidup Mesin Harusnya Mati Berarti Ada Angin Yang Masuk Ke Arah Makok Kabulator Melalui Pilot Jet Ke Ruang Venturi Sehingga Mesin Menyala Kita Cari Masalahnya Itu Berarti Karbu Ada Masalah Oke Paham Kalau Kondisi Begitu Karbu Biayin Kondisinya Halus Mentok Jangan Diputir Kekiri Kalau Putir Kekiri Motor Ada Akan Nge-post Kebijakan Udara Kita Petok Kekanan Aja Biar Kondisinya Begitu Tinggal Setel Gas Oke Itu Teori Dari Saya Ya Kalau Tidak Sepaham Ya Mau Ngomong Aja Mau Di Komen Apa Aja Terserah Oke Kita Setting Ulang Ini Motor Kondisinya Bagus Jadi Bahan Bakar Udara Itu Seimbang Kalau Di Karbu Ini Karena Saat Menutup Dia Langsung Mati Seimbang Bahan Bakar Udara Oke Kita Setting Ya Mungkin Yang Tadi Paham Kalau Tidak Paham Puter Terus Videonya Diputer Lagi Sampai Paham Oke Kita Nyalakan Loh Oh Ya Sebelum Menyalakan Kita Puter Angin Kurang Lebih Setengah Kalau Ukuran Setengah Saya Itu 360 Derajat Kalau Satu Puteran Saya Itu Satu Eh Kalau Setengah Puteran Setengah Puteran Saya 180 Derajat Kalau Satu Puteran Itu 360 Derajat Jadi Dari Titik Sini Titik Sini Kelihatan Titik Sini Ke Titik Sini Adalah Pokoknya 360 Derajat Itu Satu Puteran Saya Kalau Setengah Itu 180 Oke Kita Setengah Aja Dulu Set 180 Dari Titik Mati Yang Tadi Oke Buat Menghidupkan Motor Kita Gas Boleh Maka Ini Handle Gas Sampai Dipegang Harus Stabil Tapi Kalau Tidak Ini Kencangkan Gas Sampai Kurang Lebih 1300 1200 Boleh Ini Kira-kira Aja Kencang Baru Kita Setelangin Kita Tambahin Angin Tadi Puter Ke Arak Kiri Yang Ke Kanan Teriak Melih Teriak Suara Mungkin Ini Ini Dorm Satu Tergerak Kita Tambah Seterampai Tergerak Teriak 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 ke arah kiri sampai loss melambat itu berarti angin kebanyakan kita putih lagi ke alat kanan itu mempost ya sampai yang tertinggi ke kanan lagi yang tertinggi perlu setting gas kita lihat lampu depan saya karena saya tidak pakai alat buat mengukur langsung oke cukup lah segini biar kedipan lampu depan ya jangan terlalu cepat jangan terlalu lambat oke terlambat ya ini maksudnya dulu oke mungkin segitu saja oke mungkin tidak saja video dari saya yang saya soterialkan mohon maaf sebelumnya kalau mungkin ada penjelas saya kurang jelas saya mohon maaf yaitu setempat saya yang saya bisa ya saya berbagi untuk teman-teman semua kita belajar sama-sama belajar ya bukan saya selalu tahu tapi saya ingin memberikan saya juga ya sepuluh mampuan yang saya bisa oke terima kasih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh